Anda tahu, fal-ya'fu wal-yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum Ya, maafkanlah berrapang dadahlah, apakah kalian tidak suka apabila diampuni dosa kalian? Ini ayat kan turun kepada Abu Bakar, ketika Abu Bakar itu melihat mistah Salah satu sepupunya, perempuan, ya Ketika terjadi hadisul ifqi, tuduhan zina kepada Aisyah radiyallahu anha Dia ikut menyebarkan itu Maka Abu Bakar saking geramnya di mata nafas, setelah ini saya tidak akan memberikan lagi nafkah kepada mistah Akhirnya Allah turunkan, ya Agar supaya Abu Bakar belapang dada dan tidak memutus nafkah kepada mistah Ya, meskipun mistah di had, karena tuduhan zina 80 kali cambukan Ya, dikasih hukuman, tetap Abu Bakar memberikan nafkah Kenapa? Karena dia mendengar firman Allah Apa kalian tidak suka kalau seandainya Allah mengampuni dosa kalian? Maka ini berat memang Melupakan kesalahan orang lain itu berat Tapi, itu memberikan ketenangan dalam hidup Betul nggak? Orang yang suka memaafkan itu biasanya hidupnya lebih tentrem Kerjaannya itu lebih sukses Apa yang dia inginkan itu lebih cepat terkabul Kalau orang serba dendeman itu la ilaha illallah Belum apa-apa sudah dendem Sudah ini, semuanya serba terhambat Energinya habis Hanya untuk memikirkan kesalahan orang lain Selamat menikmati